Patrick, kau menyebut kamera dengan krim keju. Gambarnya pastikan orangnya dan kabur. Aku tidak tahan, Spongebob. Aku sudah tidak sabar ingin liburan keluarga bersamamu dan orang tuamu sampai-sampai terbawa mimpi. Kau lihat? Itu dia. Aku mengerti maksudmu. Terkadang aku merasa telah menunggu sumber hidup untuk melakukan liburan ini. Benarko, kenapa begitu? Mungkin karena aku telah... Telah apa? Lama menunggu. Tunggu. Maksudmu lalu... Apa? Patrick, mereka datang. Selamat pagi, nak. Siap untuk berangkat? Tentu saja. Spongebob, jangan sampai tasmu ketinggalan. Itu bukan tas. Itu Patrick. Dia ikut bersama dengan kita. Kalau begitu cepatlah anak-anak, karanggrid barrier tidak akan mengunjungi kita sendiri. Ayahmu benar, nak. Mereka tahu aku benar. Kabupan, Per. Tidak, Patrick. Ini brosur yang berisi data detail semua kesenangannya akan kita lakukan di tujuan akhir kita nanti. Karanggrid barrier. Kau lihat? Ada beraneka ragam peluncuran dan juga trampolin. Dan benteng. Juga tali tempat kita berayun. Dan benteng. Dan kolam renang. Oh tidak, itulah tempat yang ingin kau datangi. Aku tidak sabar untuk sampai di sana. Bagaimana denganmu? Tidak, tidak bisa. Iya. Bukan, masukkan aku benar-benar tidak bisa. Sudah terlalu lama aku di sini. Tolong, keluarkan aku dari sini. Cukup, anak-anak. Cukup. Kecilkan suara kalian di belakang sana. Ibu punya ide. Kenapa tidak lakukan permainan saja untuk menghabiskan waktu? Ada yang tahu permainan apa? Main peta kumpet. Hei, kenapa Patrick yang duluan? Dan dia membuangnya jauh. Oh, ya ampun. Ya ampun. Dan dia membuangnya jauh. Wanjara hijau telah dikibarkan. Dan perlombaan pun dimulai. Dan kita sudah mendapatkan kebenarnya. Yeay. Mungkin sebagi kita penyanyi lagu jalan saja. Rude, road, 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 road. When I'm on the road, I see stuff going by. Rude, road, road, road. When I'm on the road, I got a bug in my eye. Rude, road, road, road. When I'm on the road, 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 road. Looks like clear sky's ahead. Rude, road, road. When I'm on the road, 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 road. Please stop touching my head. Rude, road, road. Let's all sing the road song. I want to sing it all day long. Let's all sing the road song. Let's all sing all long. Hmm, ada yang tahu lagu bagus yang lain? Wah, seluruh kota terbuat dari gelembung. Aku sangat gembira. Mari kita lihat lebih dekat kota Ever Fashion. Beberapa pemilik mobil gelembung mengendari mobil gelembung untuk pergi bekerja. Sementara yang lain hanya mengambang. Memiliki mobil gelembung, bagus karena parkirnya mudah. Kota gelembung juga memberikan kendaraan umum yang luar biasa. Kursi selalu tersedia karena bis berteknologi tinggi ini dapat dinaiki penumpang sebanyak apapun. Inilah beberapa pekerja yang akan bekerja di gedung gelembung mereka. Hehehe, kau mungkin ingin menggunakan pintunya. Kantor ini menggunakan meja berdiri dan langit-langit untuk lingkungan kerja yang lebih efisien. Hehehe, ada banyak hal yang bisa dilihat dan dilakukan di kota gelembung. Dan kau juga dapat menikmati Bubble Band, Kota Gelembung. Oh, ya. Dan jika kau lapar, mengapa tidak mencoba hotdog gelembung dari salah satu vendor makanan gelembung kami? Tolong satu. Ini dia. Oh, ya. Aku penggemar hotdog ini. Hahaha. Hei, dia teman namaku Bubble Buddy. Ayo Bubble Buddy. Spongebob? Astaga, senang melihatmu. Oh, maaf ya. Oh, jangan khawatir tentang itu. Jadi bagaimana kabarmu? Bagaimana? Oh, tidak begitu baik, Spongebob. Aku dalam perjalanan ke kota. Bahan sekutan motorku kempes. Coba aku lihat dan aku perbaiki ya. Tada! Hebat! Itu tadi pekerjaan gelembung hebat yang kau lakukan di sana, nak. Spongebob adalah penyuk gelembung terbaik yang aku kena. Dia bisa meniup dan membuat apa saja. Benarkah itu? Bisakah kau membantuku? Atapku ada sedikit kebocoran. Sayang! Aku bisa membantumu dengan meniup gelembung. Tau. Dan setelah. Aku ikut. Fantastis. Dengar, ketika kau selesai membantunya, rumah aku bisa menggunakan kamar baru. Aku butuh piyama. Oke. Aku mau sandwich lagi. Bantruk monster! Jangan takut. Penduduk kota gelembung akan kulakukan. Wow, terima kasih, Spongebob. Pawel Buddy. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih. Bubble Buddy, ini menjadi hari terbaik dalam hidupku. Aku suka di kota gelembung ini. Awas itu! Permisi, Tuan. Sepertinya kau sudah menginjam anjingku. Maaf ya, maaf. Ah, Swanswop, kembali! Amy, maukah kau menikah denganku? Swanswop! Ah, liburan. Selamat pagi, karyawan Krusty Krab. Dan halo, Squidward. Kukira kau pergi berlibur? Memang, dan sampai sekarang masih. Aku sudah menyuruhmu untuk liburan, ha? Liburan itu apa? Ya, liburan itu adalah saat kau tidak bekerja. Tidak bekerja? Tapi apa yang akan kulakukan? Oh, aku tidak tahu. Hanya pergi. Bersenang-senang atau apapun, aku tidak penuhi. Hanya kau tidak boleh di sini. Tapi siapa yang akan menggoreng peti-peti itu? Dan membersihkan pangkangan saat aku pergi? Squidward tidak bisa melakukannya sendirian. Aku juga tidak mau melakukannya. Itu sebabnya aku menyewa pengganti gratis sebagai pengganti sementara dirimu di sini. Selamat pagi, bos. Siap untuk hari pertamaku. Bicara soal bintang ikan, penggantimu sudah ada di sini. Pengganti. Hai, Spongebob. Itu cukup untuk menghemat ruangku. Oke, bos. Tunggu dulu, Patrick. Kau akan butuh peralatan yang tepat untuk tugas itu. Wow. Hah? Mereka meletakkan miniaturku di penggaduk perut. Wow. Dia bisa menggaduk punggung juga. Aku ambil alih dari sini, Spongebob. Pulanglah dan nikmati liburanmu. Aku harus memperlihatkan pada Patrick teknik membeli peti yang benar. Aku sedang berlibur, Gary. Aku dilarang bekerja. Perutku sudah mengecil. Tuan Kreb bilang aku tidak boleh bekerja di Krusty Kreb. Dia tidak bilang aku tidak boleh makan di sana, kan? Inilah caraku kembali ke sana. Pergilah, Spongebob. Kau mengacaukan liburanku. Jauh darimu. Aku datang bukan untuk bertemu denganmu, Squidward. Spongebob, apa yang kau lakukan di sini? Aku kemarin sebagai pelanggan, bukan pegawai. Membeli kremi peti dan mengajak Patrick makan siang. Baik, tapi hanya makan siang ya. Jika kau menyentuh spatula itu, kau akan berlibur di loker Davy John. Aku janji, Tuan. Aku tidak akan bekerja. Hei, Patrick. Saatnya istirahat makan kau. Patrick, kau tidak bisa melakukan itu. Apa? Kau harus menyalakan panggangan sampai persis 298 derajat Fahrenheit. Patrick, bukan begitu cara melakukannya. Spongebob, apa yang aku bilang tentang bekerja? Tunggu, ini tidak seperti yang kau kira. Kau harus pergi, nak. Tapi pengetahuanku membantu Patrick menjaga standar kualitas Krusty Krab. Semua sudah dibawah kendali di sini. Sekarang aku tidak mau melihat kaki atau kepalamu sampai liburanmu berakhir. Kau mengerti? Ya, Tuan Krab. Iya, nak. Sekarang pergilah. Jangan kembali sampai selesai liburan, ya. Apa yang harus kulakukan? Aku bingung. Aku tahu. Halo untuk mengembalikan semangat kembali. Pura-pura bermain Krusty Krab. Spongebob, aku butuh 20 Krabby Patty segera. Aku mohon. Tentu Tuan Squidward, 20 Krabby Patty datang. Spongebob, apa yang kau lakukan di sini? Kau akan membuatmu harus membayar banyak kalau kau tidak segera pulang ke rumahmu. Pergi, pergi, pergi. Sampai liburanmu berakhir. Oh, apa yang harus kulakukan di liburan yang membosankan ini? Hei, aku tahu hal yang bisa membangkitkan semangat. Tolong buatkan 20 Krabby Patty. Tentu, kawanku. 20 Patty segera datang. Tenang saja. Kau benar, Gary. Tidak sehat memikirkan Krusty Krab saat aku sedang berlibur. Aku harus segera keluar rumah. Tuan Krab, dia di sana lagi. Akan kurus. Hei, kau ada di wilayah Krusty Krab. Mondur. Lebih jauh. 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 Sudah cukup. Bagus, bukan? Di mana semua pengawai hotelnya? Aku yang pertama kali melayani tabung hotel. Perhatikan baik-baik. Selamat datang di Bandara Krusty. Motokami adalah kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh-aneh. Itu bagus. Aku pesan Krabby Patty ganda tanpa bawang dan ekstra timun. Kalau kau mau pesan Krabby Patty, kau harus sewa kamar terlebih dahulu. Oh, waktu makan siangnya hanya satu jam. Ya ampun, kau melayani seperti ahlinya. Baik, Squidward. Kau bagian penerima tamunya. Aku mau pesan Krabby Patty. Sekarang ini hotel. Kalau mau pesan Krabby Patty, kau harus sewa kamar dan pesan melalui pelayanan kamar. Baik, satu Krabby Patty dan satu kamar. Dengan keju. Oh ya, minta keju di atas Krabby Patty-nya ya. Patrick, kau hanya tinggal sejauh 400 yard dari sini. Kenapa kau mau menginap di hotel? Terkadang aku bosan tinggal di rumah terus. Wow, hotel ini hebat ya. Sini, sekarang tanda tangan ibu kutamu ya. Oh, ada ujiannya. Aku belum belajar. Patrick, kau hanya tinggal menuliskan namamu. Oh, baiklah. Kau tidak keberatan kan? Jangan melihat. Selesai. Hampir saja. Ini kuji kamarmu. Aku perlu bantuan dengan tasku. Bagaimana kau bisa bawa tas? Kau kan baru tahu ini hotel. Ini hotel? SpongeBob. Iya, Squidward. Antar Patrick dan tasnya ke kamarnya. Bagaimana Krabby Patty-ku? Dan bawakan dia Krabby Patty. Squidward, bawakan tas Patrick ke kamarnya. SpongeBob, kau cepat buatkan Krabby Patty. Tuan Krab? Ada apa? Kau takut undang-undang tenaga kerja? Aku Squidward. Dan aku harus bekerja untuk mencari nafkah. Baiklah. Ayo, Patrick. Hei. Lift ini khusus untuk tamu. Pakai lift untuk pegawai. Apa isi tas-tas ini? Batu? Hei, semua ini batu. Kenapa kopermu penuh dengan batu? Mungkin begitulah caramu menjalani hidup. Baiklah, ini kamarmu. Wow. Selamat beristirahat. Oh, Squidward, tunggu. Teruslah bekerja dan nanti masih ada lagi yang lainnya. Ini Krabby Patty-mu, Tuan. Hei, Squidward. Batunya keren. Tunggu sebentar, Spons. Ini dia untuk sahabatku. Terima kasih ya, Patrick. Tenang, masih ada lagi yang lainnya, sahabat baikku. Squidward. Apa lagi? Aku tidak suka pinggiran roti isinya. Semua roti punya pinggiran roti. Bagaimana mungkin aku memotongi semua pinggirannya? Kupas saja. Puas. Ayam. Pelayanan kamar. Ini 50 Krabby Patty yang Anda pesan, Tuan. Apa kau bisa membantu ku lagi? Kenapa kau tidak minta bantuan saja pada Spons, Pap? Ide bagus, Squidward. Ada yang bisa kubantu, Tuan? Bantu aku memakan semua Krabby Patty ini. Oh, baik, Tuan. Baiklah. Squidward, Patrick butuh bantuanmu. Apa? Kenapa tidak bilang pada aku sebelum aku tadi menuruni tangga? Katanya dia tidak mau mengganggumu. Tapi dia sangat kerepotan. Terima kasih, Squidward. Tuan Krab, ini konyol. Patrick benar-benar sudah tidak rasional. Dia bebas untuk bersikap sesukanya. Tugas, Squidward. Tugas. Tapi, Tuan Krab. Kau menelantarkan tamu. Halo? Oh, Patrick. Kau butuh Squidward? Baiklah. Dia akan segera ke atas. Dia akan segera ke sana. Mandi busa? Untuk apa aku memberimu mandi busa? Ya, karena Tuan Krab bilang kau mau. Sekarang pastikan punggungku tampak lebih mengkilap lagi. Cukup. Aku sudah muak. Tunggu, Squidward. Toiletnya mampet lagi. Trastis lab. Sepertinya pernah dengar. Makasih. 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 Maaf untuk jalan memutarnya. Sekarang kita kembali ke tur. Mereka membesarkan mereka di sini, Spongebob. Kemarilah. Mari kita perhatikan jerabah pantai yang lapar ini saat mereka berjuang untuk berkomunikasi. Tidak, tidak. Tunggu. Aku memiliki... Bagaimana ini? Menyebalkan sekali. Mak, bisakah kau memesan sesuatu? Ada banyak orang yang menunggu di sini. Bukan kau saja yang memesan. Jangan mengejarku. Aku hampir mendapatkannya. Sampai kapan? Kau sudah menunggu dari kami. Orang itu lucu sekali. Lama sekali. Gimana makan siangku? Ini lebih lambat daripada anjing berkaki tiga yang terjepak dalam sirup. Benarku. 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 Apa yang terjadi di sini, Tuan Menworth? Mana aku tahu. Pergi tanyakan pada koki payahmu itu. Antara dia dan si idiot ini tidak akan makan siang hidup-hidup. Baiklah. Akan aku lihat nanti. Kau akan mendapat nomor tiga dengan keju. Oh, itu yang aku pesan. Aku mau sedikit keju dengan keju. Apa kau tidak punya tempat lain untuk makan? Tidak sampai aku empat tahun. Eh, kegegegegegegegegegege. Cipong. Kau tidak tahu para pelanggan sudah banyak menunggu. Di mana burger mereka? Oh, Tuan Slap. Kau tahu aku tidak bisa memasak selebi peti sampai benar-benar matang. Selebi peti dimasak tepat, selebi peti siang dan malam. Sungguh pemandangan hebat yang enak. Selebi peti dimasak tepat. Takut suka orang ini, hahahaha. Sudah cukup. Maaf pak. Kirim burger itu atau kau akan menyemir sepatu lembutmu di seberang jalan di kambaskan. Iya Tuan Slep, itu tidak akan terjadi lagi Tuan Slep. Hmm, kau memang keterlaluan. Baiklah pasukan, bersiaplah untuk dikerahkan. Oh, aku hanya harus melihat lebih dekat pada spatula yang mulia itu. Wah, aku lupa keju. Patrick, tolong. Hah? 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 Aku datang, kawan. Hah? 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 Jangan pernah keluar dari bis, Patrick. Jangan pernah keluar dari bis. Hah? Siapa yang lapar? Iya. Oh, luar biasa. Waktunya makan siang semuanya. Di mana dagingnya? Menyebalkan, cukup. Aku akan membawa bisnisku ke tempat lain. Kau tidak akan kemana-mana. Duduklah. Semuanya jangan bergerak. Ini perampokan. Slaib. Eh? Tunjukkan dirimu. Kau hanya bisa membawa kasirku setelah melangkahi cangkang tidak bernyawaku. Tidak ada yang menginginkan uangmu, Tamak. Hah? Serahkan resep saus rahasia selebi peti dan tidak ada orang yang akan menguap. Lihat? Kalian semua punya waktu. Sampai hitungan ketiga. Satu. Dua. Sama-sama. Nah, itulah akhir dari tur kita, teman-teman. Aku harap kalian merasa senang dan aku sendiri jelas merasa senang. Iya, kau benar, Rup. Dan itu luar biasa. Kita harus menindungi peti terakhir ini dengan nyawa kita. Hanya ini cara kita memenangkan foodcon. Dan kita tidak tahu mahluk seperti apa yang akan memakan ini. Bersiap semuanya. Halo, sobat kecil. Halo, sobat kecil. Squidward, kamu enggak makan Krabby Patty? Bapak. Mungkin aku bisa makan acarnya saja. Mungkin aku bisa makan ujung seladanya saja. Aku tidak ingin seraka. Aku makan sisanya saja. Tidak, kita tidak akan memakannya. Aku tahu kita semuanya kelaparan, tapi kita harus tetap fokus. Ingatlah, FoodCon. Ingatlah, Cornugopia. Dia bilang FoodCon. Tapi di otakku hanya makanan. Hai, Spongebob. Kelihatannya kau lelah. Kau ingin aku menjaga Patty-nya sebentar saja. Terima kasih kau teman yang baik. Patrick. Patrick, jangan. Aku tidak percaya kau pikir aku ingin memakannya. Patrick, maafkan aku ya. Aku hanya lapar dan kelelahan. Dan aku merasa seperti sendirian melakukan semua ini. Tapi aku lapar. Aku akan meninah bobokan dia sampai dia tertidur. Ide yang bagus. Musik menenangkan makhluk buas. Apa ini? Apa aku bilang menenangkan? Maksudku membuatnya parah. Aku gak atuh. Semuanya tak bisa dipercaya. Hei, nak. Aku telah membuat tempat aman untuk mengamankan Patty berharga kita. Ide bagus, Tuan Krebs. Letakkan saja di sini. Aku akan menjauh saat kau meletakkannya. Aromanya sangat buruk di dalamnya. Ayo cepat, masukkan saja. Jangan. Sudah cukup. Aku ini bosmu. Dan aku perintahkan, berikan Patty-nya padaku. Tidak, Tuan Krebs. Tidak akan. Tapi aku akan berikan kau ini. Patty alami. Oh, lezat sekali. Ayo kita makan. Oh, rasanya seperti makan sampah pemotong rumput. Punyaku sepertinya terlalu banyak batu. Di wilayah ini itu disebut tomat hutan. Sudah cukup. Tuan Krebs, ingatlah food count. Kau tidak bisa memenangkan food count jika kau mati kelaparan. Sekarang berikan Krabby Patty-nya padaku, nak. Tidak. Aku melakukan ini demi kau juga. Aku melindungimu dari dirimu sendiri. Baiklah. Dengan begitu kau tidak memberiku pilihan. Tangkap dia. Kita akan berlayar dengan kapal pesiar. Berlayar? Cuma kita berdua? Oh, Plankton. Hei, jika ini salah satu rencana untuk mencuri resep rahasia, aku tidak mau ikut. Tidak. Tentu saja tidak. Anggap ini bulan madu kedua kita, Karen. Tidak saja kau harus melakukan bulan madu pertama, baru bisa melakukan bulan madu kedua. Biar aku atur kedua liburan itu sedikit. Oh, Plankton. Bulan madu kedua ini pasti menyenangkan. Iya. Ini akan menyenangkan, sayang. Sekarang segera periksa data kebutuhan liburan. Krim anti sinar matahari. Kaca mata hitam. Laser mematikan. Selesai. Kau lihat laser indah ini, sayang. Melihatnya, aku hampir terbelah dua. Maaf. Aku terlalu gembira dengan rencana pelayaran. Berlayar. 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 Kita harus pikirkan kembali algoritma liburan ini saat kita kembali. Ayo, Tuan Krebs. Aku tidak peduli lagi. Ada atau tidak resepnya, aku akan menghancurkanmu. Oh, baiklah. Aku menyerah. Aku tahu kapan aku kalah. Oh, apa ini? Makanan tanah gratis. Kedengarannya sangat eksotis. Oh, sangat menjanjikan. Rasanya seperti batu karang busuk yang ditamburi saus mentega busuk. Iya. Bagaimana bisa ada yang tahan dengan kotoran ini? Membuatku rindu dengan Krusty Krab. Spongebob, jadilah pelayan yang baik dan buatkan aku Krabby Patty. Mau kan? Koki yang baik tidak pernah jauh dari panggangannya, Tuan. Apa ini? Aromanya lezat sekali. Aku tidak tahu, tapi apapun itu aku mau satu. Pesanan siap, Tuan Krebs. Ayo cepat, 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 cepat. Aku mau satu, cepat, cepat, cepat. Sepertinya kita punya bisnis besar di tangan kita. Liburan ini benar-benar sangat menakjubkan. Jika kau mengerti maksudku. Krabby Patty. Ayo semuanya, dapatkan Krabby Patty-mu. Selamat siang, Tuan. Aku ingin mencuri. Maksudku, aku ingin Krabby Patty. Lihat, akan ku kerjai orang ini. Kau tahu berapa harganya? Yaitu 100 dolar. Itu saja? Oh, tentu. Hehehehe. Hehehehe. Ayolah, datanglah pada ayah. Hei. Tunggu sebentar. Ada tanda cam di uang ini. Hei, Sobat. Dimana aku dapat uang ini? Dari tempat dimana makanan ini akan pergi. Laboratorium Cam Bucket. Sedang berbisnis, Krebs. Tidak. Mundur, Tuan. Serahkan ini kepada pelayan kepercayaan. Hehehehe. Rasakan kau, mahluk. Sudah kuduga kau merencanakan sesuatu. Kau berusaha mengerjaiku demi kepentingan pribadi. Bulan Madu Kedua. Gagal. Secara teknis, ini bulan Madu Pertamamu. Bukankah kau selesaikan sekarang? Kurasa aku tidak punya pilihan selain melupakan rencana liburanku. Aku, ku, ku rasa itu, itu bukan... Oke, scout. Semuanya aman sekarang. Ayo kita lihat dimana kita berada. Tawa, tawa. Tunggu, bola mata raksasa. Bola mata raksasa, sekarang aku bingung seperti kambing astroturf. Spon, Spon. Hei, ada tupai kecil di sini. Bagaimana kau bisa masuk ke sana bola bulu kecil? Aku suka pria itu. Tapi kalau ortaknya adalah dinamit, dia tak bisa meledakan hidungnya. Kita berhasil. Semua sudah berakhir. Aku pulang. Tunggu sebentar. Itu bumi. Dan di sana... Bulan. Jadi aneh bagaimana kubah pohon itu terbang ke sini. Neptunus yang maik. Tunggu, aku ingat masih di sekolah. Di bulan aku jauh lebih ringan daripada di bumi. Yang artinya musim gugur ini tidak akan menyakitiku. Oh, ya ampun. Sekarang aku ada di mana? Mungkin ini jalan keluarnya. Mungkin yang ini? Apakah aku siap untuk menjadi gila untuk beberapa hoki hoha? Oh, yeay. Mungkin ketiga kalinya. Satu langkah kecil untuk Tupai. Satu lompatan raksasa untuk Spon. Baiklah, Scott Science. Semua orang mendapat tugas. Perl, kau mengukur gravitasi bulan. Rah-rah, si Spoon, bang! Squidina, kau kumpulkan batu bulan. Jauh di depanmu, Nona Skull Chicks. Gravitasi! Spongebob, kau dapat mencari kehidupan cerdas. Ayay! Kau tahu cara mengenali kehidupan cerdas, bukan? Oh, tentu. Aku memotong kepala mereka untuk melihat apakah mereka punya otak. Jika kau menemukan apa saja, bersuara alah. Oh. Sekarang mempelajari efek gravitasi bulan pada kacangku. Aku nomor satu, kau nomor dua. Aku akan kalahkan kutu buku dalam dirimu. Tidak ada yang mengalahkan kutu buku Squidina. Meleset. Science! Yeay! Makan malammu, segera datang. Wow, mewah sekali. Satu Krabby Patty, segera datang. Oh, tipnya? Hei, risar macam apa ini? Mana hiburannya? Oh, Anda benar sekali, tuan. Dengan bangga mempersembahkan si konyol Spongebob. Bosan. Oh, payah. Tiga, dua, satu, luncuk. Bagaimana, bagaimana menurutmu? Oh, kau terbakar. Oh, itu bukan apa-apa. Bukan, kau benar-benar terbakar. Apa? Oh, tidak, Krabby Patty-nya. Perutku masih kerancongan. Ah, lezat. Oh, ya ampun. Aku lupa serbet-nya. Dan sekarang saatnya menyantap hidangan elegan untuk orang yang elegan. Aku benar-benar kenyang. Sedang apa kau di sini? Aku sedang berlibur. Resort terakhir yang aku inapi sangat payah. Tapi tempat ini sungguh menakjubkan. Oh, hei pelayan. Minta serbetnya. Tuan Star, makananmu sudah siap. Patrick, di mana dia? Patrick, apa-apaan kau ini? Keluar dari dapurku. Tidak bagus. Kurasa aku akan pergi ke spa saja. Aku butuh dipijat. Tolong ingat ini di otakmu yang sangat-sangat kecil itu. Ini bukan resort. Ini rumahku. Di sini tidak ada spa. Dan kau tidak bisa dapat pijatan. Oh, iya. Itu yang sakit. Aku juga harus dipijat. Aku tidak mau. Au, 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 au. Dasar tidak berguna. Minggir. Aku mau perawatan sempurna dan jangan lupa pijat kakiku. Lima jam kemudian. Oh, lelah sekali. Patrick, sedang apa kau di sini? Resort di samping rumah terlalu ramai. Lalu aku menemukan tempat ini. Di sini sangat sepi dan tenang. Selamat malam, Spongebob. Bangun, Tuan. Oh, Tuan Krebs. Kau mau bermimpi lagi, ya? Iya. Patrick tidur di kamarmu lagi? Iya. Baiklah. Selamat malam, Tuan. Selamat malam, Tuan. Tiga, dua, satu, satu. Spongebob, apa yang sedang kau lakukan di dalam kapalku ini? Aku ingin menemuimu. Lalu aku pergi ke dan aku tiba. Tapi orang istilah telah mulai menghitung mundur dan... Peluncuran dimulai. Lupakan. Aku tidak bisa hatikan hitungan mundurnya sekarang. Sebaiknya kau siapkan dirimu. Sepertinya kau akan ikut ribunan ke bulan denganku. Benarkah? Wahoo! Bulan! 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 Hei, Sandy. 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 Hei, Sandy. Aku sedang sibuk di sini, Spongebob. Harus menghitung ulang untuk memastikan beban tambahannya. Oh, aku cuma mau menunjukkanmu. Bersiaplah untuk pembakaran kedua. Baik, aku sudah bisa jalankan kapal ini lagi. Nah, bisakah kau melipat tanganmu saja, next, Spongebob? Dimengerti. Lipat tangan. Nah, bersiaplah untuk modul separasi bulan. Bagaimana menurutmu, Sandy? Jangan sentuh apapun saat kita melepaskan diri. Baik. Sepertinya itu tempat yang bagus. Baik, Spongebob. Sekarang kemah kita sudah selesai dibuat. Saatnya untuk memainkan papan luncur bulan. Apa itu papan luncur bulan? Mudah saja. Kau naik ke ini. Di sana. Seperti ini. Hihah! Ini tempat untuk berputar. Dan di sini, menarik tali teksan. Hihah! Tak ada olahraga ekstrim sehebat ini di tempat tanpa gravitasi. Baiklah, sekarang giliranmu. Oh, entahlah, Sandy. Sepertinya itu menyeramkan. Oh, ayolah, Spongebob. Kau pasti bisa. Ini cuma kaleng jagung. Aku tidak tahu jagung apa ini. Tapi aku suka kaleng. Baiklah, aku akan mencobanya. Sandy, kurasa ini salah. Sepertinya Spongebob terlalu ringan di gravitasi bulan. Spongebob, pegang ini! Baiklah. Sudah, sekarang apa? Wow, Spongebob. Apa nama triknya? Bagus, Sandy. Mungkin kau bisa mengajariku cara. Hei, ini menyenangkan. Carol, ayah kandungmu adalah... Hei, siapa ayah kandung Carol? Lihat ini, Sandy. Baiklah, tanpa melihat. Coba lihat. Satu kaki, satu kaki, lidah menjulur, melipat, angkat kaki. Terhempas ke sisi roket. Hebat, Spongebob. Tapi harusnya kau sebut itu gerakan satu kaki, lidah menjulur, melipat, angkat kaki, menusuk ke tangki bahan bakar roket. Ops. Ayo, Spongebob. Kita harus bergagas lagi, masih ada bahan bakar untuk pulang. Tunggu. Aku harus melakukan hal yang sangat penting. Sudah. Ohaah! Wuhaaaah! Di mana aku? Sandy! Sandy! Kau tidak apa-apa. Oh Sandy, maaf aku telah merusak liburanmu di bulan. Merusak? Oh, sama sekali tidak. Kau tidak merusak liburanku. Itu liburan paling menyenangkan yang pernah kurasakan. Begitu aku selesai perbaiki roketnya, kita berdua akan menuju Mars. Sekarang ayo kita ambil salah satu kue itu.